Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saat ini saya ada di kandang jangkrik di daerah Bekasi Mungkin anda akrab dengan jangkrik yang bisa digunakan sebagai pakan burung Atau umpan untuk mancing Inilah kandang jangkrik Kondisi kandang jangkrik Yang sedang saya lihat disini Jangkrik kecil-kecil ini Sudah siap jual Jangkrik kecil ini nanti akan diambil oleh pengepul Dan dijual ke toko-toko pakan burung Atau tempat mancing Disini jangkrik Diletakkan dalam kotak-kotak kayu Jangkrik ada di kotak-kotak kayu Dengan posisi terbuka Kotak kayu dipasang di batu seperti ini Dan dikasih itu ini pakai oli bekas Pakai oli bekas yang gunanya agar semut tidak bisa naik Dan memakan dulu jangkriknya waktu masih telur jangkrik Kotak itu Anda lihat ada piring-piring plastik kecil Yang berisi cairan hitam itu berisi oli bekas Jadi untuk menahan semut agar tidak naik ke dalam kandang jangkrik Kandang jangkrik terdiri dari Ini Ini adalah Daun Pisang Daun pisang kering Itu Bisa Anda lihat Itu posisi daun pisang kering Daun pisang kering Terus Sebagai pakan ada Daun singkong Daun singkong hijau Dan ini Serbuk-serbuk ini adalah Pur pakan ayam Pur pakan ayam yang digiling halus Sebagai pakan jangkriknya Isi pur pakan ayamnya adalah Rahasia dari peternak jangkriknya Mereka hanya mengatakan bahwa ini Pur yang biasa digunakan untuk pakan ayam Oke Begitu Video dari kandang jangkrik Di daerah Bekasi Silahkan Anda subscribe Like, share, dan komen Jika Anda berkenan Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat siang Selamat sore Terima kasih Terima kasih